Mudirika Nacong dari Luwu, Sulawesi Selatan. Ya, mudirika bagaimana kronologis penemuan pesawat Aviastar tersebut? Mudirika? Yang kita ketahui, ini tim sudah berhasil menemukan pesawat Aviastar. Ini tim yang terdiri dari Polres Luwu, TNI, Basarnas, dan juga bantuan dari masyarakat. Termasuk yang berada di belakang saya ini ada Pak Tunas, lagu penunjuk jalan. Dan kita bersama dengan Bapak Kapolres Luwu atau BP ADEX Yudhiswan. Yang juga ini kalau kita lihat perjuangan Anda Pak dan teman-teman ini luar biasa sekali. Pak ADEX, ini hari ini tidurnya cukup Pak? Sementara Alhamdulillah cukup hari ini. Sebelumnya Pak pada saat pencarian? Satu jam tidurnya. Satu jam tidurnya. Karena tidak bisa tidur, dingin di atas. Nah ini Pak tergantung penemuan ini sendiri Pak, bagaimana perasaan Anda pada saat penemukan lokasi dan korban sendiri? Kondisi pada saat itu sedih. Karena kami berpikir bagaimana kondisinya kalau kami yang di atas. Kami butuh pertolongan. Dan itu yang menjadi pemikiran saya. Sehingga kami terjun ke sana dan datang ke lokasi. Bagaimana caranya agar cepat ketemu itu Pak. Dan kemudian dalam proses itu kami Alhamdulillah syukur. Bersama juga teman-teman dari Basarnas, dari TNI, kemudian dari Pemda dan LSM. Kita bagi tugas waktu itu. Ya Pak, ini katanya Anda sempat malam di sana dan sempat kekurangan berbagai hal termasuk logistik. Termasuk air ini Pak, bagaimana sebenarnya? Ya, karena hari pertama ada drop logistik dari tim kami. Tetapi tidak ada air minum. Tidak ada air minum Pak. Habis air minum kami, malam itu kemudian kami mencari sumber air. Untuk siang hari kami dapat air. Terus malam habis. Malam habis Pak ya. Kemudian malam berikutnya sudah tidak ada air lagi sampai tanggal hari Selasa. Hari Selasa. Ini pada saat Anda melakukan evakuasi, kami mendapatkan kabar. Sepatu Anda sempat terbakar nih Pak? Iya, karena lapisan dari lokasi kebakaran itu di atasnya tidak ada asap lagi. Tidak ada asap lagi. Kita injek, itu merosot. Di dalam itu ada api, ada barah. Iya. Saya cabut itu sepatu. Saya terbakar itunya. Saya waktu mau angkat itu korbannya. Karena ada, harus menjangkau korban dari anak-anak. Jadi, saya tidak menggunakan sarung tangan. Iya. Dengan maksud Allahualam bahwa apapun yang terjadi terhadap saya, karena Anda izin Allah tidak akan terjadi. Saya ambil itu mayat dengan menggunakan tangan saya, tidak pakai sarung tangan. Saya gapai, saya taruh itu di kantong mayat. Di kantong mayat, Anda juga sempat kami menyaksikan ini meneroh mayat bayi tersebut ke sarung ini. Apakah memang tidak ada persediaan kantong jenazah seperti itu Pak? Kami berangkat yang pertama mengefisiensikan penggunaan alat-alat yang kami bawa. Karena kondisi di gunung dengkul itu ketemu sama dada Pak. Jadi, kita naik. Jadi, kita kalau bawa kantong mayat yang pertama berat, kemudian yang kedua susah untuk bawahnya. Kemudian secara penggunaan kalau sarung itu bisa digunakan untuk menghangatkan badan. Jadi, kita sudah persiapkan sarung waktu itu karena untuk pertama melindungi kami dari hawa dingin, karena di atas itu dingin sekali. Itu apa, kita bawa backup makanan itu, mie. Minyaknya itu buku. Iya, tidak bisa dibuka di sana buku. Buku betul. Baik, jadi seperti itu pengalamannya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak perjuangan yang luar biasa sekali tentunya dari Pak Kapolres dan juga bersama tim yang ada dan pemirsa seperti itu kondisi yang dialami. Sedih memang menjadi perasaan yang dialami, namun pada saat di lokasi berharap bisa menemukan korban dalam kondisi yang hidup. Seperti itulah perjuangan yang dilakukan oleh tim yang menemukan pesawat aviastar di hidup di gambar Rude Saulusalu Latimojong. Untuk sementara, demikian yang bisa kami laporkan kembali ke studio PRAM. Ya, terima kasih menderikan acong atas laporan Anda langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa demikian Ain Serkini. Selamat menyaksikan acar kami selanjutnya. Sampai jumpa.